akan bacaan ini ke dalam tanganmu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa uncap syukur Haleluya Amin sekaranya Daniel tadi kok kecil ya erik ya nggak bisa diperkelas ya cek 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 erik ya itu bisa diperkelas nggak ya bisa Bik bisa Bik tes 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 oke ya ya yang satunya mikrofon satunya tes 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 kurang keras oke tes tes kita mulai ya ya kalau adek-adek hari ini kita akan bicara hari ini kita akan bicara suatu hal yang saya tidak tahu penting di sana enggak tapi di daerah di Pulau Jawa tentunya penting ya gimana kita akan bicara tentang haram dan halal majis dan kudus apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan baik sebagai orang Kristen maupun sebagai orang Indonesia ya nah mungkin kalau di di pedalaman Kalimantan haram halal ini tidak begitu tegas ya atau tidak begitu penting tapi di Sumatera dan Pulau Jawa itu penting sekali ya pengertian tentang haram halal ini dalam iman kita dan dalam pandangan saudara-saudara kita berhasil sepupu kita ya jadi kita akan bicara tentang hal ini topiknya ya apa yang haram apa yang halal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa yang najis dan apa yang kudus dihadapan Allah oke kita lihat tentang makanan ini ini kasusnya di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ke-19 peristiwa yang cukup panjang ini saya bacakan kemudian beberapa orang farisi dan ahli-ahli Torat dari Yerusalem datang kepada Yesus dan berkata ini mereka mengkritik Yesus Kristus ayat 2 mengapa murid-muridmu melanggar tradisi nenek moyang sebab mereka tidak mencuci tangan ketika makan roti jadi menurut tradisi itu sebelum makan apapun harus cuci tangan nah ini Yesus Kristus sama murid-murid lagi di dalam gandum ini jadi nggak ada air untuk cuci tangan pada waktu mereka kelaparan mereka ambil berkas-berkas gandum itu digosok-gosok begitu saja gosok-gosok sampai kulitnya lepas kemudian dimakan begitu saja tepung gandum ini itu cara mereka mengenyangkan diri kalau mereka kelaparan di ladang gandum tapi tentunya nggak ada air untuk cuci tangan sebab itu mereka Yesus Kristus terutama dikritik oleh orang-orang parisi dan ahli-ahli torat ini ayat 3 dan Yesus menjawab dan berkata kepada mereka dan maka engkau juga melanggar perintah Allah demi tradisimu nah di tangan itu cuma tradisi tapi Yesus menegur mereka lebih berat lagi kamu itu melanggar perintah Allah demi melakukan tradisi itu kamu melanggar perintah Allah nah ini dia kasih contoh ya ayat 4 karena Allah berfirman hormatilah ayah dan ibumu dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya harus dihukum mati ini kan 10 perintah Allah ya hormatilah ayah dan ibumu itu satu perintah yang sekali dan jangan sekali-kali kurang ajar dengan mengutuki ayah dan ibunya itu harus dihukum mati menurut torat ya jadi penghormatan kepada ayah dan ibu itu suatu hal yang penting sekali dalam perjanjian lama tapi itu dilanggar ternyata nah saya lihat ayat yang kelima namun kamu berkata siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya apapun pemberian untukmu sudah dipersembahkan kepada Allah jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu mestinya sesuai dengan tugas mereka kepada orang tua kalau orang tua sudah tua udah nggak bisa kerja nggak bisa menghasilkan uang lagi tapi tetap harus sekarang gilirannya anak-anak yang sudah dibesarkan selama 20 tahun misalkan kasih makan dididik dilantik kasih tempat tidur dan sebagainya dipriarat 20 tahun itu sekarang harus diganti waktu papa mama sudah kakek nenek udah tua udah nggak bisa kerja tidak ada penghasilan maka anak-anak harus memelihara orang tuanya harus itu kehendak Allah ya sesuai dengan 10 perintah Allah itu tapi orang-orang Yahudi kemudian melanggar perintah hormati ayah ibumu dengan apa oke mestinya misalkan bulan ini harus kasih papa mama itu wang satu juta oke kita beli kambing aja ya atau kita beli daging binatang untuk kita persembahkan kepada Allah jadi uang satu juta itu tidak diberikan kepada orang tua tapi diberikan kepada atau dibelikan daging kambing misalkan untuk dipersembahkan kepada Allah dan mereka mengatakan ya apa mama sorry ya bulan ini tidak ada satu juta karena uangnya sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah mereka pikir itu kan wah hebat ya Allah nomor satu orang tua papa mama yang sudah tua ini itu nomor dua tapi itu dipersalahkan oleh krisis kamu melanggar firman Allah kamu melanggar hormati orang tuamu itu ayah ibumu itu dengan tidak memberi pemberian yang mestinya untuk memelihara mereka karena mereka sudah tua tidak kamu kasih uangnya itu tapi uangnya dikudakan untuk mempersembahkan untuk beribadat untuk melakukan apa yang mereka anggap lebih penting yaitu persembahan kepada Allah tapi tidak mau pelihara orang tuanya itu salah itu jadi dengan demikian tidak perlu menghormati ayah dan ibunya dengan demikian kamu membatalkan firman Allah demi tradisimu demi tradisi bahwa korban persembahan di metzbah itu kamu melanggar firman Allah hormati ayah ibumu ayah ibu tidak diperihara supaya uangnya itu uang satu jutanya itu bisa dibelikan daging kambing untuk bersembahkan kepada Allah jadi mengkritik orang-orang Yahudi itu ahli litorat kamu orang-orang menafik ayah tujuh ya memang benar membuatannya saya tentang kamu bangsa ini menghormati aku dengan mulut mereka tapi hati mereka jauh daripada aku jadi pakai mulut ya ya kami kami percaya kami melakukan Torah kami melakukan Torah terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan tapi hati mereka itu melanggar perintah Tuhan dan sia-sialah mereka menyembahku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia ya ini batas kritikan daripada Tuhan tentang apa yang mereka lakukan itu ayat yang ke-10 dan Yesus memanggil orang banyak dan berkata dengarlah dengar dan pahamilah dan ini yang yang patokan yang sangat penting yang jadi sumber dari ajaran kita pada ajaran saya pada pagi hari ini ayat 11 itu yang saya kasih catak kuning itu catak kuning itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajuskan orang tapi apa yang keluar dari mulutnya ini yang menajuskan orang inilah yang menajuskan orang jadi bukan apapun Vika apapun yang kamu makan tidak akan bisa menajuskan kamu makan kepiting enggak masalah makan lele enggak masalah makan babi enggak masalah itu tidak menajuskan soap itu masuk ke dalam mulut itu tidak bisa menajuskan mereka tapi apa yang keluar dari mulutnya nah kata-kata makian sumpah serapah kerjaan hinaan ini yang menajuskan orang nah setelah kendirian di istri dengan murid-muridnya terus berkata kepadanya jelaskanlah perumpamaan kepada kami diam-diam murid-muridnya yang kurang ngerti kata-kata ini apa ayat 11 itu apa sih patokan apa ini kami kok enggak ngerti petos minta dijelaskan ayat 16 ini berkata apakah kamu masih belum paham juga apakah kamu tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut akan turun ke perut dan dibuang ke dalam jamban jadi itu tidak akan menajuskan seorang jadi vika makan apa aja nanti diproses dalam perut dan dibuang di wc ya jadi tidak akan menajuskan sevikanya itu ayat 18 akan tetapi apa yang keluar dari mulut timbul dari hati dan itu yang menajuskan orang nah yang keluar dari mulutnya vika itu asalnya dari mana dari hati ucap kata-kata dan itu yang menajuskan orang karena dari hati ayat 19 timbul pikiran-pikiran jahat pembunuhan perjinahan dosa-dosa seksual pencurian kesaksian palsu fitnah itu yang menajuskan vika kalau dia itu juta kalau dia itu memfitnah orang kalau vika bohong curi itu yang menajuskan vika bukan babi yang dimakan oleh siksa hal-hal inilah yang menajuskan orang tapi makan tanpa mencuci tangan tidak menajuskan orang ngerti ya ngerti 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 bukan yang masuk dalam diri anda bukan yang anda makan itu yang menajuskan tapi apa yang keluar dari hati anda keluar melalui mulut atau keluar melalui tindakan perasaan dan segalanya itu yang menajuskan kita kalau kita aja bohong tidak tulus tidak jujur bengkok jahat penuh persinahan itu yang menajuskan kata-kata kita dan perbuatan kita itu yang menajuskan kita di hadapan Allah bukan babi atau lele yang kita makan jadi kesimpulannya tidak cuci tangan sebelum makan tidak menajuskan orang tapi itu baik tentunya untuk kesehatan baik kalau ada air cuci tangan dulu ada sabun cuci tangan dulu apalagi sekarang masa pandemi ini kita diminta untuk sering cuci tangan itu untuk kesehatan bukan untuk keagamaan bukan supaya diperkenan oleh Allah kalau saya cuci tangan sering saya lebih diperkenan oleh Allah salah cuci tangan tidak menajuskan orang tidak cuci tangan tapi baik untuk kesehatan tentunya ya lihat ini tradisi harus di atas Alkitab Alkitab harus lebih tinggi daripada tradisi jadi Anda dan saya kita cuci tangan bukan untuk tradisi agama tapi untuk kesehatan aja soal Alkitab lebih penting apa yang masuk dalam diri kita sudah kita pegang gemblong yang kita pegang atau bakso sioma yang kita pegang lalu masuk perut itu tidak menajuskan kita ya sesuai dengan firman Allah tapi cuci tangan dulu untuk makan untuk kesehatan bukan untuk perkenan Allah ya nah prinsip jauh lebih penting yang keluar daripada yang masuk ke dalam manusia yang menajuskan seorang adalah yang keluar dari hatinya bukan untuk dalam tubuhnya ini yang sudah saya jelaskan saya tadi pakai contoh Fika ya sorry ya Fika ya buat contoh ya iya pak bagaimana dengan babi sama lele saudara kita kan punya pertanian lele masih ada gak lele masih ada gak masih ada di masih masih banyak masih ada nah coba kita lihat dalam firm Allah dari imamat ya bagaimana Alkitab melihat itu dalam boleh enggak dalam PL dikatakan sebagai haram ini dalam mamat masa 11 ayat 7 9 dan 10 ayat 7 hewan lain yang tidak boleh kamu makan yaitu babi sebab miskin babi berkuku belah ya ini kukunya benar-benar terbelah tapi babi bukan hewan memamabiak itu haram bagimu jadi kenapa babi dinyatakan haram najis karena tidak memamabiak kukunya memang terbelah tapi tidak memamabiak sebab itu dinyatakan haram jadi ngerti ya kenapa PL tapi ini hanya di PL ya nanti di PB2 ya dalam PL kenapa babi dinyatakan sebagai binatang haram karena walaupun kukunya memang terbelah tapi dia tidak memamabiak dan hewan yang hewan kaki empat tidak memamabiak itu haram tidak boleh dimakan nah sekarang tentang makanan laut gimana ini ayat 9 inilah yang boleh kamu makan dari semua yang hidup di air semua yang bersisik dan bersirip boleh kamu makan baik yang hidup di laut maupun di sungai jadi semua yang ada sisiknya yang siripnya boleh dimakan akan tetapi semua yang tidak bersisik dan tidak bersirip yang hidup di laut atau di sungai jangan kau makan nah ini haramnya kalau ikan haramnya itu apa yang tidak bersisik dan tidak bersirip semua binatang itu merupakan kecidikan bagimu itu tidak akan berubah jadi jangan makan daging dari apapun yang seperti itu bahkan jangan sentuh bangkanya jadi Leli Leli ada sisiknya enggak 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 ada ada bersisik enggak enggak ada kalau kepiting ada siripnya enggak enggak ada kepiting enggak jadi nggak boleh dimakan ya kalau ikan hill ada sisiknya enggak enggak ada enggak ada enggak ada enggak boleh dimakan ya udang-udang ada siripnya enggak ada ada sebetulnya tidak bersisik juga kulitnya ada mestinya haram juga ya ya ketetapan alkitab tentang haram dan halal ini mengubah cara pandang umatnya penentuan haram dan halal hanya perlu untuk yang keluar dari manusia bukan yang masuk ke dalam manusia ini ditekankan oleh krisis ya bukan yang keluar dari bukan yang masuk ke dalam mulut masuk dalam perut dan dibuang di bese bukan itu yang menajiskan tapi yang menajiskan itu yang keluar dari mulut kita karena itu datangnya dari hati yang jahat jadi babi dan lele dan semua binatang lainnya tidak lagi binatang haram bagi umat Allah jadi tidak ada lagi binatang yang haram untuk dikonsumsi jadi piara lele boleh nggak boleh boleh dimakan boleh nggak boleh bener ya ya karena memang krisis sendiri mengatakan bukan yang masuk dalam diri kita dalam perut kita itu yang haram tapi yang keluar lihat ini gambar atas ini babi haram atau halal? halal ayo yang keras halal pelinci haram atau halal? halal jadi kokoh jadi pelan-pelanan oh sudah mulai ragu-ragu masuk ke perut nggak itu? dibuang di bese nggak? habis makan tikus iya nggak? geli bi halo geli lihatnya bukan geli bicara tentang haram halal halal bukan geli atau nggak geli tapi haram halal halal kucing kucing makan kucing haram atau halal? halal 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 apa jawabannya? makan kucing halal 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 soalannya pedas sekali ya halal anjing-anjing anjing ini lihat anjing-anjing ini halal 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 oke saya saya sudah pernah tentunya saya suka babi ya saya sudah ke Manado tiga atau empat kali saya makan paniki ini kelelawan along nih paniki itu makanan banyak di sana itu dijual di pasar-pasar di Manado tikus saya sudah tiga kali di tiga atau empat kali di Manado saya pernah makan tikus cuma katanya bukan tikus rumah ya tikus rumah jorok ya tapi tikus sawah katanya katanya saya nggak tahu kucing saya belum pernah makan kucing nah di Manado juga saya sudah pernah makan anjing anjing itu yang gabar kiri itu jadi semuanya yang di sini haram atau halal 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 ini krisis sendiri yang menyatakan ini halal ya bukan harap ya nah sekarang kita lihat ini lele haram atau halal halal ya karena kata-kata krisis tadi tapi sebetulnya dalam perjanjian lama haram atau halal ini haram kenapa karena tidak bersisik karena tidak bersisik tidak bersisik udang-udang bersirip nggak enggak 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 kepeting kepeting ada sisik ada siripnya nggak enggak enggak ikan hiu ikan hiu ini ada sisiknya nggak enggak enggak ikan paus ikan luba-luba ada sisiknya juga ya mesinya haram ya iya mesinya haram ya iya tapi kita suka makan lele ya kita sudah suka makan udang ya kepeting waduh kepeting telurnya banyak seperti ini kita nikmati ya dan mungkin kita makan pel-pel vitamin-vitamin yang dibuat dari ikan yang gede-gede ini ikan hiu vitamin-vitaminnya itu kan kita banyak makan itu ya jadikan pel ya memang kita ya karena susah nangkepnya kita makan ikan hiu ya dagingnya atau makan juga dagingnya nah ini semua sesuai dengan kata-kata krisis ini semuanya halal nggak akan menyebabkan kita itu haram najis di hadapan Allah tapi ini pandangan orang Kristen di perjanjian baru kalau orang Kristen masih melekat pada perjanjian lama mengatakan haram ini nah tapi ada satu cara lagi menyatakan boleh atau nggak boleh kita lakukan yaitu tentang orang yang lemah imannya ini kalau ada orang yang lemah imannya jangan lihat ya rumah pasal 14 ayat 1-10 ayat pertama terimalah orang yang lemah imannya tapi bukan untuk membantah pendapatnya jangan karena orang itu lemah imannya lemah imannya itu bukan artinya jahat ya tapi imannya nggak kuat wah ini haram gampang sekali menyatakan haram halal 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 haram halal hal nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini nah itu lemah imannya tapi bukan untuk berbantah-bantah ya jangan untuk dibat sama dia ya ada orang yang yakin bahwa ia boleh makan sama jenis makanan tapi orang yang lemah imannya hanya makan saluran baik nggak makan saluran aja baik salah nggak nggak salah tapi jangan debat sama orang yang hanya vegetarian ya hanya makan sayur-sayuran wah jangan orang yang hanya makan sayur-sayuran jangan juga jangan bersombong ya wah saya makan semuanya selalu makanan halal karena saya hanya makan sayur-sayuran salah juga ya E3 orang yang makan kita-kita yang makan daging dan ikan jangan menghina orang yang tidak makan orang yang hanya makan sayur-sayuran ya dan orang yang tidak makan orang yang vegetarian ya jangan menghakimi orang yang makan eh dosa lu dosa lu banyak dosamu karena makananmu nazis tidak jawab orang sebab Allah telah menerima dia Allah menerima baik orang yang vegetarian maupun orang yang makan daging makan burung makan ikan ya E4 apakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain jadi dilarang sekali kita tidak boleh sebagai orang-orang Kristen tidak boleh saling menghakimi sebab orang yang kita hakimi itu adalah hambanya Allah sendiri dan saya tidak berhak menghakimi hambanya Allah baik berdiri atau berjatuh itu urusan Tuhannya sendiri jadi orang Kristen itu urusannya Bapaknya sendiri yaitu Bapak ini di surga bukan urusan saya dan Tuhan akan dan ia akan berdiri karena Tuhan sanggup membuatnya berdiri Tuhan akan menopang dia Tuhan akan menjaga memelihara dia bukan urusan saya jadi orang Kristen yang lain itu bukan urusan saya dalam hal ini ya menghakimi makan minumnya itu semua tidak boleh kita lakukan tidak boleh saling jahat karena kita semua adalah hamba-hamba dari Tuhan yang sama bos yang sama ayat lima ada orang ada orang yang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain sementara yang lain menganggap semua hari sama kadang-kadang orang Kristen yang sangat fanatik menekankan hari minggu harus berbeda harus berbeda hari minggu adalah hari yang kudus hari senang selasa Rpukumis Jumat Sabtu tidak kudus jadi ada orang yang menganggap hari minggu lebih penting dari hari yang lain atau hari libur atau hari raya pasca misalkan atau Christmas Natal itu lebih penting daripada hari lain setiap orang harus benar-benar yakin dalam hatinya sendiri mereka yang mementingkan hari tertentu mementingkannya untuk Tuhan jadi mereka menganggap hari minggu lebih penting ya itu untuk Tuhan oke mereka yang makan makan untuk Tuhan sebab ia mengucap syukur kepada Allah jadi kalau orang makan daging babi atau sapi ataupun lele atau udang atau kepiting atau anjing atau kucing no problem atau paniki kalong atau kelelawar itu urusan dia sama Tuhan kalau dia mengucap syukur kepada Tuhan bukan urusan saya begitu mereka yang tidak makan mereka tidak makan untuk Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah jadi kita yang vegetarian yang hanya makan salur saja itu kita lakukan juga untuk Tuhan kita makan salur itu mengucap syukur kepada Tuhan jadi tapi kita tidak kita tidak boleh saling menghina melecekkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kita cara makannya atau apa yang dimakan ya sebab kita lakukan semua dengan mengucap syukur kepada Tuhan makan daging atau makan babi atau makan kalong itu kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan itu urusan kita dengan Tuhan yang tujuh sebab tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri kita tentunya semua setuju ya kita hidup atau mati itu untuk Tuhan 8 sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik kita hidup atau kita mati kita adalah milik Tuhan jadi kita semua sudah full milik Tuhan di dalam krisis tentunya ya udah full untuk Tuhan jadi tidak peduli mau makan apa atau gak mau makan apa no problem gak ada masalah di hadapan Tuhan karena untuk itulah krisis mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup jadi krisis mengasih kita semua dan menembus kita semua jadi saya dilarang sekali untuk menghina melecehkan menyerang yang tidak cocok cara makanya dengan diri saya S10 akan tetapi mengapa kamu menghakimi sudaramu jadi dilarang menghakimi ya atau mengapa kamu pandang rendah sudaramu dan menghinanya gak boleh ya sebab kita semua akan berdiri menghadap tahap pengadilan Allah kita sendiri 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 masing-masing akan dibenarkan atau tidak dibenarkan bukan oleh Allah bukan oleh manusia lagi karena kita semua sudah di dalam krisis jadi ini kesimpulannya dari eh tadi mati dan hidup untuk Tuhan ini melarang kita untuk melecehkan atau menghina orang lain menghakimi melecehkan menghina apapun pandangannya ataupun apapun pendapatnya jangan jangan jadi dilarang ya jangan kita berdebat apalagi sampai marah sampai suara keras sampai mata melotot kepada orang yang cara hidupnya itu berbeda sama kita yang pendapatnya pandangannya berbeda dia hanya makan sayur tidak boleh kita tidak boleh kita lecehkan sebaliknya dia juga tidak boleh melacakan kita yang makan atau makan kucing atau makan anjing 1 Korintus 10 23 sampai 33 segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya berguna segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak semuanya membangun dari saya makan babi boleh tapi tidak semuanya tidak makan babi tidak membangun iman saya karena ada satu pun yang mencari kebaikan untuk diri sendiri melainkan kebaikan orang lain jadi pikiran saya di dalam krisis itu harus semua berubah bukan saya egois pokoknya kebaikan saya pokoknya kebaikan saya kesejahteraan saya harga diri saya nama saya tidak tapi kita pikir untuk kebaikan orang lain nah ayat 25 ini makanlah apa saja yang dijual pasar daging tanpa memeriksanya demi hati nurani jadi kalau anda pergi ke pasar mau beli daging tidak perlu tanya-tanya ini haram atau halal ya ini najis atau tidak ya najis atau kudus yang tidak perlu tanya-tanya seperti itu ya nanti kan saya salah kalau saya beli jaging najis nanti saya dosa diharapkan tidak jadi makan saja kalau dijual di pasar makan saja kecua haram atau halal saudara-saudara ayo siswa-siswa jawab kecua haram atau halal halal rangga kepompong halal 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 kita nggak lihat dijual di sini ya atau anda ada nggak ada nggak di dusun-dusunnya jual kecua atau serangga itu jangkrek ada yang jual jangkrek kepompong nah ini anak saya saya sudah beberapa kali ke Cina tapi saya nggak pernah lihat ini tapi anak saya pernah ya anak perempuan saya jenis itu orang jual kecua orang jual semut orang jual kangkrek dijual juga di pasar kepompong kepompong sebelum jadi kupu-kupu atau apa itu dijual juga dan orang makan dan anak anjing juga dimakan langsung ditelen begitu yang masih dalam perut ibunya yang belum masih janin ya kepeting ya ular tentunya banyak ya kita di Jawa pun di Jakarta pun udah sate ular dan sebagainya kan lele ya kita tuliskan dari tadi ya ayat 26 karena bumi dan semua isinya adalah milik Tuhan semuanya itu milik Tuhan menciptakan Tuhan jika seorang yang belum percaya mengundangmu dan kamu bersedia untuk pergi makanlah apa saja yang dihidangkan dihadapanmu tanpa memeriksa nya demi hati nurani ini waktu itu kalau mereka pesa di mana di rumah-rumah berhala berhala jika jika orang berkata kepadamu makanan ini telah dipersembahkan kepada berhala jangan kamu makan bukan jangan makan karena makanan di berhala itu enggak boleh dimakan tapi demi orang yang memberitahu demi demi hati nurani hati nurani dia bukan hati nurani saya jadi kalau saya di undang ke saya saya kan sudah beberapa kali dengan saudara makan di kelenteng ya saudara ingat ya siswa-sisi ingat ya ingat Singkawang Timur itu kelenteng apa itu kelenteng apa itu kita makan di sana di restoran yang enak aja ya kita makan di sana beberapa kali ya ya itu kan di kelenteng ya kalau orang tiba-tiba saya lagi makan di sana orang berkata eh Pak Yonatan ini makanan ini semua yang dijual di restoran food courtnya kelenteng ini sudah dipersembahkan kepada berhala kalau saya tahu itu saya berhenti makan bukan karena saya merasa nasis bukan tapi karena hati nurani dia dia merasa saya salah besar saya enggak tahu ini makanya saya harus diingatkan sama dia Pak Yonatan jangan makan barang nasis walaupun saya tidak menganggap itu sebagai nasis tapi saya tidak saya berhenti makan demi hati nurani dia supaya tidak digut bukan demi hati nurani saya ya jadi kita memperhatikan perasaan bersama saudara kita nah saudara lihat ini kelenteng-kelenteng ini ini makan makanan ini boleh dimakan enggak harapan atau halal belum kelihatan bi belum kelihatan bi belum kelihatan lelet di sini bi sudah kelihatan bi sudah kelihatan bi ya itu lihat itu makanan-makanan di persembahkan kepada berhala ini yang bawah tengah itu orang-orang di Bali ya kalau sesajinya itu buah-buahnya banyak itu kalau saudara lihat di ini Ganesha ya ini Dewa Gajah itu ya anak Gajah itu ya itu ada buah-buah pisang ada curut dan segalanya boleh enggak dimakan? boleh makanan yang dipersembahkan di berhala ini sudah dipersembahkan kepada berhala kita boleh enggak dimakan? tidak buat kita orang Kristen boleh tapi kalau ada orang lihat kenapa? boleh ya tapi kalau ada orang lihat dan tegur kita kita berhenti makan bukan karena kita merasa bersalah tapi karena hati nuranyinya dia jadi saya enggak saya pernah ini makan begitu dulu sebelum keluarga kami itu jadi Kristen masih Konghucu itu itu saat-saatnya ada sembahyang di meja di rumah kami tidak ada meja abu ya tapi ada keluarga yang punya meja abu dan di meja abu itu dipersembahkan itu di buah-buahan seperti kanan bawah ini ya buah segala macam buah itu setelah selesai setelah selesai setelah selesai sembahyang saya enak aja saya ambil kue-kuenya di meja persembahan itu saya ambil juga apelnya pisangnya saya makan juga saya nikmat itu itu saya belum mengerti ya memang disuruh makan silahkan makan anak-anak silahkan makan silahkan ambil itu apel-apelnya atau kuenya yang di meja sembahyang itu ya kita makan aja karena kita waktu itu dia merasa itu najis atau apa tidak boleh tapi sekarang kita tahu bahwa itu dibenarkan sebagai orang krisen boleh juga makan persembahan kalau tidak ada yang berhala itu tidak ada tadi waktu ada orang negur ini makan yang sudah dipersembahkan berhala saya berhenti makan maksudku bukan demi hati nuranimu sendiri tapi hati nurani orang lain bukan karena hati nurani saya menegur tapi karena orang yang negur saya itu jadi tegur ini Pak Yonatan masa makan daging yang sudah dipersembahkan berhala nah pertanyaannya mengapa kebebasan ditentukan oleh hati nurani orang lain maksudnya kan enggak boleh ya hati nurani saya membolehkan saya makan jadi ya oke saya makan aja tapi saya berhenti makan karena hati nuraninya orang lain itu jika aku mengambil mengambil bagianku dengan ucapan syukur mengapa aku disalahkan karena makanannya atasnya aku mengucap syukur ini kan saya ambil daging atau bakpao ya kadang-kadang bakpao juga di meja persembahan ini sudah dipersembahkan sama Dewa Demi yaudah saya makan aja bagi orang Kristen tidak bisa disalahkan saya mengucap syukur atasnya dan saya enggak percaya si iblis itu jilat-jilat bakpao saya itu itu makanan masuk mulut diproses dalam perut sisanya dibuang di WC itu tidak menajibkan saya ini kata-kata Kristen Tegas ya jadi jadi entah kamu makan atau minum atau apa sesuatu yang kamu lakukan lakukanlah semuanya itu kemuliaan Tuhan makan atau enggak makan enggak masalah tapi peringatan jangan membuat orang tersandung baik orang Yahudi orang Yunani ataupun Jumat Nala jangan kalau kamu tahu orang hati nuraninya lemah kamu sengaja makan lele atau babi di depan dia nanti dia merasa salah seperti aku juga dalam hal menyenangkan sorry seperti aku juga dalam segala hal menyenangkan semua orang tanpa mencari keuntungan sendiri keuntunganku sendiri tapi keuntungan orang untuk orang banyak supaya mereka dapat diselamatkan jadi pikiran saya tidak boleh egois hanya mempentingkan diri sendiri karena saya percaya ini makanan halal semua jadi saya makan saja walaupun ada orang-orang sekitar saya itu merasa tersinggung semua jadi jangan ya jangan saudara makan babi babi hong sebanyak-banyaknya enggak apa-apa makan bipang ambawang sebanyak-banyak enggak apa-apa tapi kalau ada saudara-saudara yang muslim jangan nanti menyinggung mereka ya nah ini peristiwa lain lagi waktu Petrus peristiwa dengan Petrus ketahuan harinya ketika mereka sedang dalam perjalanan ini dalam kisah para rasur pasal yang sepuluh ya dan mendekati kota itu Petrus naik ke atap rumah sekitar jam 6 untuk berdoa lalu ia merasa lapar dan ingin makan tapi ketika orang-orang sedang menyiapkan makanan Petrus mendapat sebuah penglihatan dan ia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain yang lebar yang sangat lebar turun dan terulur dari keempat sudutnya sampai ke tanah di dalamnya ada segala jenis binatang berkaki empat termasuk babi termasuk anjing yang binatang najir juga ya termasuk kucing termasuk kelinci dan binatang-binatang melata di bumi picot keong dan burung-burung di udara termasuk ayam bebek dan segalanya kemudian datanglah suara berkata kepadanya bangunlah Petrus sembelih dan makanlah jadi Petrus dengan tegas menerima perintah untuk sembelih makan ayat 15 akhir-akhir tetapi Petrus berkata tidak Tuhan sebab aku tidak pernah makan apapun yang haram atau najis waktu itu Petrus masih hidup mengikuti perjanjian lama nggak boleh itu dimakan itu babi nggak boleh dimakan Tuhan anjing nggak boleh dimakan Tuhan kepiting lele nggak boleh dimakan Tuhan itu najis semua aku tidak pernah makan apapun yang haram atau najis nah dengarkan perintah Allah ini dan suara itu berkata lagi kepada untuk dua kalinya apa yang telah Allah tahirkan jangan sekali-kali kamu sebut haram apa yang Allah sudah anggap suci jangan anggap itu najis lagi hal ini terjadi tiga kali dan tiba-tiba semua itu terangkat ke langit jadi Petrus mendapat perintah khusus ajar khusus tentang haram dan halal ini apa yang sudah dihalalkan oleh Allah karena Allah yang menciptakan semua di muka bumi ini jangan kamu sebut haram jelas ya jelas sekarang pertanyaannya buat patung Yesus boleh nggak? tidak serta berdoa di hadapannya tidak no tegas saya tuliskan no ini karena ada perintah ini ini hukum yang kedua ya dari 10 perintah Allah hukum yang kedua bunyinya begini jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi ini jelas tidak boleh bikin patung termasuk patung Yesus nah kalau saudara-saudara kita orang Katolik wah mereka banyak sekali makanya hukum kedua ini dihilangkan atau diganti hukum yang akhir-akhir 9-10 itu ditambahkan satu supaya tetap 10 perintah Allah tapi yang kedua ini dihilangkan ini mereka banyak bikin patung patungnya siapa patungnya Bunda Maria patungnya Yesus waktu masih kecil waktu Yesus sudah di masa di salib mereka itu ada patungnya saudara ingat saudara lihat di salibmu ada patungnya gak? enggak ada patungnya gak di salibmu? enggak ada untuk orang Kristen tidak ada Yesus Kristusnya adanya hanya kayunya saja kita tahu ini tidak boleh orang-orang kudus orang-orang suci itu dibuat patungnya berbeda-beda banyak patungnya untuk orang Katolik ya kita dilarang bikin patung nah patung Yesus Kristus yang besar dimana di Indonesia ini? Brazil ada di Toraja oh itu itu jualan negeri ya Brazil itu sekarang paling tinggi ya tapi Indonesia akan membuat sekarang ini sedang berusaha membuat patung Yesus Kristus yang lebih tinggi nanti menjadi patung yang tertinggi daripada Tuhan Yesus Kristus bijaksana atau bodoh itu? bodoh bodoh kalau kita lihat hukum yang kedua ini ya dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu jadi tegas sekali ya jangan menyembah kepada patung apapun patung Bunda Maria patung Yesus Kristus patung orang-orang kudus santo ini, santo itu, santo Marta santa Marta atau santo Yusuf atau santo Bartolomeus jangan bikin patung jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya jangan berdoa sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu Allah yang marah kalau kita itu menyebabkan atau mempertuhankan patung-patung itu Allah adalah Allah yang cemburu ya sudah lihat ini patung-patung ini yang atas ini tentunya patung-patung bukan Kristen ya ada Ganesha itu ya yang gajah itu ya kemudian Buddha itu yang kudus itu ya nggak boleh ini kita tidak boleh menyembah nah tapi di bawah itu patung-patung Yesus Kristus Yesus Kristus yang ada di atas segala idols di atas segala patung-patung yang lain yang lain ya nah yang di tengah bawah tengah itu patung Yesus yang gede saya tidak tahu apa itu yang di Brazil atau di mana tapi Indonesia akan membuat satu yang lebih tinggi daripada itu nah kanan bawah itu orang lihat orang berlutut menyembah dengan segala macam dengan segala macam sesembahan mereka untuk gambar apa Yesus dengan Pak ini Bapaknya Yesus siapa Yusuf Yusuf dan Yesus Yusuf dan Yesus ini dikasih persembahan makanan-makanan ini buat kita itu kita dilarang bikin patung Yusuf dan Yesus apalagi berlutut di depannya menyembah dan kasih sesajen yang banyak ini jadi kita berbeda dengan surat-surat lagi dari umat katol walaupun sama-sama Kristennya tapi berbeda sekali ya jadi penghormatan terhadap jenazah boleh gak menghormati jenazah enggak boleh tapi jangan berlebihan sedih boleh gak nangis boleh gak boleh tapi jangan berlebihan dan jangan berbicara jangan bicara jangan berdoa kepada jenazah dan jangan juga berdoa bagi jenazah ini yang boleh atau tidak boleh buat orang Kristen ya sudah lihat ini kata-kata polus seluruh nikah 4 ayat 13 saudara-saudara kami tidak mau kamu tidak mengetahui tentang orang-orang yang sudah mati oke kalau mama kita mati kalau papa kita mati adik kita mati anak kita mati boleh gak berduka cita boleh tapi yang saya kasih warna kuning itu supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan kita orang-orang yang punya pengharapan ya mama kita yang sudah mati nanti akan kita ketemu lagi entah di ataupun di surga pasti yang di surga pasti ya tapi kalau kita mati sebelum krisis datang kita ketemu dengan mama yang sudah meninggal oma yang sudah meninggal jadi kita akan ketemu dan mereka itu sudah bahagia sekarang ini jadi walaupun kita punya anak yang sedang lucu-lucunya umur lima tahun perempuan kita sayangi sekali tapi karena suatu penyakit dia meninggal tentunya kita menangis boleh berduka cita Yesus sendiri juga berduka cita waktu temannya mati ya tapi tidak berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan yang hopeless tidak akan pernah saya akan ketemu dia lagi salah kita akan ketemu dia lagi sampai kekal nanti kita akan ketemu terus sama anak yang lucu-lucu yang meninggal itu atau mama yang sayang sama saya yang saya sayangi itu nanti kita akan ketemu terus-menerus sampai kekal jadi karena kita punya pengharapan itu jadi boleh nangis boleh tapi jangan sampai putus asa sampai mau bunuh diri sampai mau silet-silet karena suami meninggal karena istri meninggal atau karena pacar meninggal atau pacar kabur gitu jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapannya ini kata-kata Paulus yang tegas sekali ya dalam satu tes hal unikah empat ini nah sudah lihat ini orang-orang yang sudah mati gambar kiri atas ini omah yang sudah mati tapi sudah atas yang tengah ini ini orang-orang berlutut dihadapan malekat ini malekat kok diberlututin ya itu buat kita tentunya mengerikan sekali nggak boleh ya lalu kanan atas ini empat orang yang masih menangis hidupan seperti mati lalu kiri bawah ini orang sudah mati masih di pegangin tangannya masih diciumin atau tengah bawah ini cium orang istri mati boleh nggak saudara-saudara? boleh boleh nggak? nggak usah buat apa yang diciumin? kalau diciumin mama yang mati ciumin waktu masih hidup ciumin mama yang masih hidup papa yang masih hidup adik yang masih hidup ciumin waktu masih hidup tapi tidak kalau sudah mati nggak perlu diciumin buat apa diciumin dan tidak boleh paksa anak kita untuk ciumin mayat ya ini ada satu film terkenal itu yang menyebabkan trauma luar biasa waktu anaknya itu dipaksa oleh orang tuanya untuk ciumin ciumin orang yang sudah mati di atas peti mati itu papanya atau orang tuanya paksa anak yang masih kecil sambil diciumin pada mayat itu dia trauma sekali dan trauma itu menyebabkan hidupannya bermasalah kanan bawah perlu nggak berdoa sama di kuburan itu perlu nggak berdoa di depan kuburan tidak nggak perlu ya jadi jangan seperti kanan bawah itu ya orang sudah mati seperti kanan atas juga orang sudah mati jangan berbonong-bonong masih berdoa masih menangis meratapi nggak perlu ini boleh atau nggak boleh ya saya sudah dua kali ke Korea setiap kali datang sana tiga bulan tiga bulan nikmat saya di Korea saya tinggalnya di mana tinggalnya di sekolah sekolah teologi di sana selamanya dapat satu kamar nikmat sekali dan nggak begitu mahal nah di itu Kisul Kisul kan gereja besarnya daripada Kisul Yogi nah gerejanya Cuyonggi Cuyonggi kan gereja Pantekosta ya karismatik ya percaya roh kudus ya Pantekosta roh kudus ya ternyata gerejanya Cuyonggi itu punya tanah di bukit saya datang ke sana waktu Cusyok Cusyok itu pesta hari raya orang Korea yang besar sekali dan kebanyakan mereka itu pergi ke kuburan pada waktu Cusyok itu pergi ke kuburan dan ini anah daripada gerejanya Cuyonggi ini ada di atas bukit itu ramesh karena apa di sana ada kuburan di sana kuburan anggota-anggota jemaat di sana ada dua gedung yang gede sekali tentai tiga saya masuk gedung itu tapi tiap gedung itu banyak ruangan-ruangan kecil seperti Soleh lihat ini gambar kanan atas sini ruangan-ruangan kecil itu isinya apa isinya kotak-kotak ini kotak-kotak itu isinya apa kotak-kotak itu seperti kiri bawah itu isinya abu kremasi daripada papa mama atau orang yang sudah meninggal saya lihat ini saya foto ini ada HP jadulnya ada alkitabnya ada foto-fotonya ini untuk memory untuk mengingatkan mereka yang masih berkunjung sana tapi pada waktu Cusyok itu rame ini pada waktu hari raya itu rame banyak orang datang ke sana dan saya lihat ini ini saya lihat sendiri ini saya yang foto ini makanya fotonya nggak nggak teratur gitu ya ada orang masih garuk-garuk saya foto ya ini fotonya apa karena saya lihat ada ibadah di situ untuk orang yang sudah mati bertahun-tahun itu kok pendeta di sana mau adakan ibadah ya sudah nggak duka cita tentunya sudah lama begitu ya sudah dikubur sudah bukan dikubur sudah dibakar sudah dikremasi sudah dikuburkan dalam tabung itu atau kotak itu atau ya bokor seperti itu itu kok pendetanya masih mau khutbah berdoa buat saya itu ini kok orang Pantekosta gerejanya cuyonggi kok mau melakukan ini ya jangan kanan bawah ini orang-orang masih berdoa di mungkin doanya cuyonggi itu dikuburan di depan kuburan orang tua mereka atau orang yang sudah meninggal sudah lihat itu masih angguk-angguk seperti itu ya bahwa makanan juga bahwa sesajen bahwa buah-buahan ya orang Pantekosta kok sesajen bahwa sesajen di depan kuburan buat saya itu nggak masuk akal tapi kok dibolehkan ya sama cuyonggi saya nggak ngerti dibolehkan nih jadi ini foto-foto yang saya ambil di Korea ini waktu saya di Seoul ya 3 bulan di Seoul pada hari raya cuyong itu hari raya besar sekali buat orang Korea semua libur semuanya tutup dan mereka pergi pada pergi ke kuburan tapi saya melihat hal-hal yang aneh seperti ini bagi saya ini aneh karena mestinya nggak orang Kristen tentunya tidak orang sudah mati beberapa tahun yang lama masih ada ibadah orang masih tunduk-tunduk masih tersungkur masih soja-soja bawa bawa makanan bawa buah-buahan untuk kuburan bagi saya itu nggak boleh itu bagi iman Kristen tidak boleh tidak masuk akal ya jadi kesalahan yang saya anggap saudara-saudara jangan ya jangan bawa cemaat untuk nah kembali ke atas ya nah ini dan kalau ada duka cinta boleh menangis tapi jangan berlebihan saudara anjurkan kalau mau teriak teriak sampai mau bunuh diri sampai mau lompat di lubang kuburan surat tahan ibu nggak usah duka cinta berlebihan sebab itu ibu nanti akan bersama-sama sampai kekal bersama dengan anak yang nanti sudah dewasa di surga kekal nggak perlu nangis berlebihan seperti ini hanya sementara hanya 20-30 tahun lagi nanti ibu meninggal juga ketemu dengan dia di Firdaus nggak perlu nangis-nangis seperti ini nah juga ini yang kedua ini yang poin yang sangat penting jangan berbicara jangan berbicara jangan berbicara sama orang mati ada yang waktu orang mati jenazahnya belum dikubur tapi di depan peti mati itu atau sambil menangis di depan peti mati itu anak-anak berkata ampuni mama ampuni mama saya dulu kurang ajar sama mama saya bukan siswa yang banyak belajarnya saya males belajar mama ampuni mama ampuni mama itu artinya berbicara kepada jenazah jangan berdoa kepadanya dan baginya jangan berdoa kepadanya mama mama ingat ya ma berkati bisnis saya ya biar bisnis saya berlimpah-limpah hasilnya itu berdoa kepada orang mati itu dan ini dilarang oleh firman Allah tapi juga jangan berdoa baginya Tuhan Tuhan memang itu masih hidup papa agak galak ya papa agak jahat ya Tuhan ampuni dosanya terima dia di firdausmu Tuhan gak bisa kita gak bisa berdoa bagi orang yang sudah mati kok dia sudah mestinya masuk ke dunia orang mati untuk masuk neraka total sudah masuk situ gak bisa dimasukkan ke surga gak bisa tapi orang yang sudah di firdaus keluarga kita yang sudah bertempat sudah bertuhan mati dan masuk firdaus udah gak perlu didoakan lagi jadi jangan berdoa kepadanya juga jangan berdoa bagi dia jangan berbicara kepadanya jadi kalau sederhana pergi ke ada upacara begitu ibadah jangan sederhana seperti orang kanan bawah ini ya sebagai calon bapak dan ibu gembala jangan berhenti di depan genasah depan penikmati kepalanya tunduk matanya ditutup sikapnya berdoa seperti dia jangan sekali-kali nanti cemat yang akan lihat cemat akan lihat lho ibu gembala kok berdoa kepada orang yang mati ya atau berdoa untuk orang mati ya saya juga boleh ibu ibu gembala kok angguk-angguk ya kok menghormati ya orang yang sudah mati ya jadi saya harus begitu juga jangan setelah begitu datang ke tempat dukacita sebelum ibadah dimulai langsung masuk langsung kalau mau lihat jenasa langsung ke keburan lihat jenasahnya lalu pergi sambut tempat yang masih hidup kasih salam sama mereka lalu kemudian sudah duduk aja di kursi mungkin kursi disediakan bagi saudara sekarang saudara gembala duduk di dekat jenasa atau duduk di dekat peti mati gak apa-apa duduk di situ aja tapi jangan sekali-kali menunjukkan seperti gambar kanan bawah itu saudara sebagai pendeta atau sebagai ibu gembala gembala ibu jangan tunduk jangan tutup mata jangan sikap berdoa nanti cuma menganggap saudara berdoa untuk orang mati atau kepada orang mati jangan dilarang yang tidak boleh kita lakukan teman-teman berarti ya teman-teman seperti dia nah tato gini mah tato boleh gak desi gimana jawabmu tato boleh gak tato boleh gak tato boleh gak berani gak desi sorry ya desi ya sorry ya tapi kita dapat contohnya bagus ini ini lihat tadi ulangan 14 ayat 1 kamu adalah anak-anak Tuhan Alamu janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau mengundur rambut di atas dahimu karena mati seorang pada waktu duka cita orang itu sampai menoreh-noreh ingat di peristiwa di Gunung Karmel orang yang orang-orang nabi-nabi Baal itu sampai berdoa kepada Baal yang minta turunnya api mereka itu menoreh-noreh cilet-cilet pakai tol supaya berdarah-darah kulit mereka itu nah kita dilarang kita dilarang untuk menoreh-noreh ini lihat gambar ini lihat ini pakai tato ya life is beautiful wah ini cewek ini ceweknya cantik ya tapi kenapa mengerikan itu bukan sesuai tubuhnya tapi bajanya juga di tato begitu atau yang kanan atas itu kok sampai mengerikan begitu mata melotot begitu di tato di tangan ya atau nah ini kalau yakus tadi Jepang itu tubuhnya itu di tato seperti itu udah lihat bawah tengah itu wah wah gambar mawar merah cantik ya boleh nggak nggak boleh nah yang kanan bawah itu perutnya cewek itu ditato dengan waktu hamil lu kelihatan sekali ya gimana kalau lagi jatuh cinta gimana cewek-cewek cowok-cowok di saya saya tahu ini orang dayak banyak yang melakukan tato ini menoreh-noreh tubuhnya itu kalau jatuh cinta sama si ini oh ini gimana lenganya ditulis nama joni begitu ya betul nggak betul tulis gede-gede indah di di tato di lengan kirinya itu joni tapi nanti kalau joni putusin dia terpukau sama cewek lain tinggalkan dia mau diapain tatonya itu. Diubah. Halo. Diubah. Diapain? Diubah. Di apa? Diubah, diganti. Apa yang diubahnya? Tatonya ditimpa lagi. Diganti apa? Jadi bunga. Ditimpa di atasnya begitu. Wah mengerikan begitu ya. Wah. Kalau enggak kan. Wah si Joni, Joni. Anda sudah benci sekali sama si Joni ya. Karena dia tinggalkan anda ya. Karena ini lingkup sama cewek lain ya. Tapi kok tertulis di tanganmu. Gimana mau diapain? Nah. Untungnya sekarang ini medis ilmu kedokteran bisa menghilangkan tato. Guma ada ongkosnya. Jadi Desi, jangan khawatir. Nanti kalau Tuhan sudah kasih berkat sama kamu, bisa ke dokter untuk semua tato dihilangkan ya. Tapi ajarin sama jemaat anda nanti. Tangan sekali-kali toreh-toreh tubuh anda ya. Jangan sekali-tato tubuh anda ya. Yang sudah terjadi yaudah. Nanti tinggal minta berkat sama Tuhan supaya ada uang untuk bisa menghilangkan tato-nya. Tapi yang belum, jangan sekali-kali. Anak-anak muda di gereja, jangan sekali-kali bikin tato ya. Punya ya. Walaupun ini dalam perjanjian nama. Oke. Tuhan memberkati semuanya. Ada yang ingin ditanya enggak? Ini sudah kelebatan nih. Dalam jam 11.15. Saya tutup ya dalam doa ya. Ya. Saya tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan yang kau sudah mengajarkan kepada kami pada hari siang hari ini tentang apa yang boleh dan tidak boleh kami lakukan. pandangan kami terima kasih.